Intro Ruhul, kamu dipanggil tuh sama Yasin Oke, terima kasih ya Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Kamu panggil aku ya? Enggak Kata siapa? Itu Andika bilang Dia yang bohongin kamu Oh, terima kasih ya Assalamualaikum Ruhul, Ruhul Gampang amat sih kamu dibohongin Itu aja kamu percaya Aduh, Ruhul, Ruhul Weh, kamu bohongin aku ya? Maafin aku dong Ah, enggak usah Dasar itu kamu bohong Entah, maaf sekali Ah, enggak usah Maafin aku dong Aku hanya bercanda Oke, oke Kalian aku maafin Jangan ulangi lagi ya Iya Atas Untuk menembus kesalahan saya Saya akan berjanji Untuk mentraktirkan oleh segaran Bagaimana? Oke, saya setuju Tapi Satu hal Tunggu di sini ya Oke, cepat ya Iya Tunggu ya Tunggu ya Kamulat, hindi kangga Eh, enggak Samping poli Oo, lagi ngapain Eh, na lagi Makan Makasya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, enggak bangat kamu Dasar Tidak merasa bersalah Mana janjimu Eh, masih ada enggak Makanan lu Enggak ada Habis Habis Ah Dasar Kenapa kamu langgar Janji kamu tadi Kan Saya lupa Lupa, lupa Betul, saya lupa Saya beri kamu Kesempatan Satu kali lagi Sekarang Saya beri kamu amanah Jangan sampai kamu Hianati ya Tadi siang Saya pinggang Songkok Fakir Dan sekarang Saya harus Mengembalikannya Sore hari ini Maka dari itu Saya berikan kamu tugas Kasih songkoknya Sekarang juga Ngerti? Ngerti Ingat Jangan lupa lagi Ini amanah Jangan sampai kamu Hianati Pergi sana Waalaikumsalam Kamu sudah belum Makai songkok saya? Iya, sudah Saya tadi kasih Endika Tapi saya ketemu Endika Dia tidak memberikan Saya songkok saya Apa? Beneran Dia tidak kasih kamu? Beneran Apa? Beneran Dia tidak kasih kamu? Beneran Aduh Dasar Endika Dari Abu Hurairah Radiallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ayatul Munafiq Salasun Iza haddasa kazaba Wa iza wa'ada akhlafa Wa iza'tu minakhona Ruahul Bukhari Wa muslim Ciri-ciri orang munafiq Ada tiga Apabila berkata Berdusta Dan apabila berjanji Mengingkari Dan apabila diberi amanah Ia berhianat Hadis riwayat Bukhari Dan muslim Bukhari 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 Bukhari